Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Setiadi, Mars M. Hakes, selaku Direktur Rumah Sakit, Raja Perawiran Negara Kabupaten Serang, mengharapkan Bapak-Ibu sekalian dalam keadaan berbahagia dan dapat menyaksikan tayangan video edukasi kesehatan, di mana tayangan video edukasi ini merupakan penerapan inovasi pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Derajat Perawiran Negara Kabupaten Serang mengenai jam edukasi pasien. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian selamat menyaksikan. Hei anak bunda, bangun tidur kau nangis. Hei kok, badannya panas. Tangannya kok gerak-gerak gini. Ini kenapa ya kok gini? Aduh kok seperti ini ya? Harus gimana ya? Hai bunda, pernah tidak mengalami kejadian seperti ini? Jangan panik ya, hal ini adalah tanda-tanda anak mengalami kejang demam. Kejang demam seperti apa sih? Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Kejang demam disebabkan oleh kenaikan suhu tubuh yang terlalu tinggi, lebih dari 30 derajat celcius. Dan demam biasanya disebabkan karena anak mengalami infeksi. Namun, tidak setiap demam mengakibatkan kejang bunda. Kita harus tetap waspada jika anak mengalami kenaikan suhu tubuh yang terlalu tinggi. Kejang demam ada dua jenis, yaitu Yang pertama, kejang demam sederhana. Kejang yang terjadi kurang dari 15 menit dan tidak berulang dalam waktu 24 jam. Yang kedua, kejang demam kompleks. Kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit dan berulang dalam waktu 24 jam. Tanda dan gejala kejang demam. Pertama, anak tidak sadar. Kedua, lengan dan kaki anak bergerak tidak terkontrol. Ketiga, bola mata menatap ke atas. Anak muntah dan mengeluarkan busa. Yang perlu bunda lakukan ketika anak mengalami kejang demam atau penanganan pertama anak kejang. Pertama, bunda jangan panik supaya bunda dapat menolong anak dengan baik dan tenang. Kedua, jaga trauma dengan cara baringkan anak di tempat yang rata. Jangan dipegang erat-erat atau menahan tubuh anak. Lepaskan pakaian yang mengganggu jalan penapasan, seperti membuka kancing baju anak. Ketiga, cegah kesedak. Baringkan miring tubuh anak. Mulut anak dalam keadaan kosong. Tidak ada sisa makanan. Jangan sesekali memasukkan benda keras apapun ke dalam mulut anak. Ketika anak sudah berhenti kejang dan anak sadar, lakukan penanganan demam dengan cara mengukur suhu tubuh anak, beri kompres hangat pad untuk anak. Jika anak masih demam, berikan obat penurun panas. Jika anak mengalami kejang berulang atau terlalu lama, bawa anak ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat segera. Gimana bunda? Sudah tidak panik lagi kan kalau anak kejang demam? Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyaksikan tayangan video edukasi kesehatan ini. Semoga bermanfaat untuk semua pengunjung rumah sakit dokter derajat perawiran negara Kabupaten Seram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!